Intro Ya, pemirsa kembali lagi di Insert Pagi Masih bersama saya Rian Ibram Dan kali ini kita akan lihat kabar berikutnya Yang datang dari host Insert lainnya Bernama Fenita Ari Yang tengah mengandung babynya Ini anak ketiganya ya Kandungannya sampai dengan sekarang berumur 8 bulan Tapi Fenita Ari ini luar biasa sekali loh Walaupun kandungannya sudah menginjak 8 bulan Sampai sekarang masih terus kerja menemani Anda Tentu saja di Insert Siang Nah, kita akan lihat Seperti apakah kebahagiaan dari seorang Fenita Ari Dan juga Ari Untung Untuk kehamilannya yang ketiga ini Dan kabarnya kalau Ari Untung Ketika Fenita Ari hamil anak ketiga Katanya bawaannya kangen terus sama Fenita Ari Ya iyalah, harusnya kangen sama Fenita Ari Jangan sama yang lain ya Kita mau lihat seperti apa kebahagiaan dari seorang Fenita Ari Dan juga Ari Untung Ini dia Ari Untung kali ini tengah dilanda perasaan bahagia Bagaimana tidak Bila dalam waktu dekat Sang istri tercinta Fenita Ari Akan melahirkan anak ketiga buah cinta mereka Jika sebelumnya salah satu presenter Insert ini Diperkirakan akan melahirkan calon buah hatinya Satu setengah bulan lagi Namun Ari mengatakan Bila sang istri salah perhitungan Lantaran yang sebenarnya Fenita akan melahirkan dalam waktu dekat Yaitu tiga minggu lagi Justru sebenarnya Ini kejutan ya Karena dia ngasih test packnya Kita ngasih kejutan ulang tahun saya Dia hanya itu test pack Test pack yang step dua ada dua Kamu hamil Saya juga gak yakin Tapi lucu sih Tapi ini Sebuah anugerah sih buat kita Emang Pas anak kita gede-gede Kayaknya sebentar lagi mereka akan punya kehidupan sendiri Gitu kan Kita udah kecanduan Punya anak kecil Gitu Ketika ini nongol Semuanya excited Termasuk kakak-kakaknya Ternyata itu saya salah hitung Tuh Gak tau ya pas hitung-hitung tinggal tiga minggu lagi Kira masih bulan Satu setengah bulan lagi Gak tau ya tinggal tiga minggu Jika sebelumnya Ari Untung dan Fenita terkesan Masih merahasiakan jenis kelamin calon buah hatinya Namun akhirnya kemarin Ari memberitahu Jika anak yang tengah dikandung sang istri tercinta Berjenis kelamin laki-laki Semakin mendekati hari kelahiran sang anak Pria 40 tahun ini justru dilanda perasaan bingung Dalam memberikan nama yang tepat untuk anak Belum berani ngomong sih Tapi sebenarnya udah Setiap USG Itu terus keluarnya Gitu USG-nya sih Tutup ancuran Laki-jewel laki Gitu jadikan Mudah-mudahan ya Apapun sih sebenarnya diterima sih Udah siap nama tapi belum ada yang fix Rasa antusias yang besar akan kehadiran anggota baru dalam keluarga pun Semakin terlihat Bagaimana tidak Bila Ari mengaku sang istri dan kedua buah hatinya tengah semangat Mencari berbagai perlengkapan menyambut anak ketiganya Bahkan kehadiran calon buah hati ini dirasakan sangat spesial Pasalnya Ari dan Voidita bisa kembali dipercaya oleh sang pencipta Untuk bisa mengurus dan merawat anak kembali Sekarang persiapannya aja sampai di renov Samar anak satu buat dia gitu Jadi memang persiapan dulu ini kakaknya gak pernah gitu Sekarang bolak-balik ke apa namanya Mal yang khusus Yang buat perabotan itu Itu bisa seminggu dua kali Gitu bolak-balik ke sana Ngapain sih anaknya aja belum bisa nikmatin itu Disiapin dari tempat tidurnya Belajar, karpetnya, cahit rumahnya disiapin semua Bolak-balik ada aja nih kerja di rumah Tapi ya itu menunjukkan kalau dia tuh bener-bener nungguin banget Persiapan saya sebagai Banyak sih Maksudnya persiapan buat anak Berarti kan dipercaya lagi untuk menjadi pemimpin dari anak berikutnya nih Jadi kurikulum-kurikulum dalam beribadah Mencari pendidikan itu udah disiapkan dari sekarang Karena semuanya juga yang pertama kedua pun Mereka menjalankan apa yang dijalankan itu bukan melulu dari pengajaran tutorial Melainkan praktek Jadi sebenarnya pendekatan kita ke anak itu lebih kebanyakan ke praktek Jadi mereka tuh melakukan sesuatu yang menjadi kebiasaan orang tuanya Dia kalau di rumah itu suka iseng malah uring-uringan Dia mau tetap kerja Jadi walaupun stop dia pergi lagi kemana kan gitu Jadi kalau untuk syuting udah stop sih sebenarnya Kita coba kurangin lah Kehamilan anak ketiga memang dirasakan sangat jauh dari anak keduanya Maka tak heran bila di kehamilannya kali ini Fenita merasa kembali hamil anak pertama Bahkan Ari mengaku Bila di kehamilan anak ketiganya ini dirasakan menjadi kehamilan yang cukup berat bagi Fenita Ari Malah beda gitu Jadi yang sekarang ini kayak baru lagi gitu Dia baru ngerasain kok seberat ini ya maksudnya kayak tekanannya lebih berat gitu Terus berat badannya dia tuh apa namanya Naiknya gak jauh Bayinya naik terus dianya gak naik gitu Jadi kebanyakan ke perutnya gitu Jadi sebenarnya kalau sekarang lebih berat daripada hamil sebelumnya Morning sickness gak terlalu Susah tidur ya Saya tuh kalau malam selalu mijitin ya sampai jam 4 Pagi 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 Mau pulang jam berapapun mijitin sampai jam 4 pagi Sambil tidur Kalau tidur cari lagi tangannya mijitin Kalau punggungnya kan pegel gitu Terus bagian kakinya pegel gitu Jadi keluhannya di kaki sama di punggung Ini lebih berat dari kakak-kakaknya gitu Rasa antusias yang besar akan kehadiran anggota baru dalam keluarga pun semakin terlihat Bagaimana tidak Bila Ari mengaklusan istri dan kedua buah hatinya tengah semangat Mencari berbagai perlengkapan menyambut anak ketiganya Bahkan kehadiran calon buah hati ini dirasakan sangat spesial Pasalnya Ari dan Voinita bisa kembali dipercaya oleh sang pencipta Untuk bisa mengurus dan merawat anak kembali Sekarang persiapannya aja sampai di renov Kamar anak satu buat dia gitu Jadi memang persiapan dulunya kakak-kakaknya gak pernah gitu Sekarang bolak-balik ke apa namanya Mal yang khusus Yang buat perabotan itu Itu bisa seminggu dua kali Gitu bolak-balik ke sana Ngapain sih anaknya aja belum bisa nikmatin itu Disiapin, ditepat tidurnya Belajar, karpetnya, cahit rumahnya, disiapin semua Belak-balik ada aja nih kerja di rumah Tapi ya itu menunjukkan kalau dia tuh bener-bener nungguin banget Persiapan saya sebagai Banyak sih Maksudnya persiapan buat anak Berarti kan dipercaya lagi untuk menjadi pemiming dari anak berikutnya nih Jadi kurikulum-kurikulum dalam beribadah Mencari pendidikan itu dari siapa dari sekarang Karena semuanya juga yang pertama kedua pun Mereka menjalankan, penjalankan itu bukan melulu dari pengajaran tutorial Melainkan praktek Jadi sebenarnya pendekatan kita ke anak itu lebih kebanyakan ke praktek Jadi mereka tuh melakukan sesuatu yang menjadi kebiasaan orang tuanya Dia kalau di rumah itu suka iseng malah uring-uringan Jadi makanya tetap kerja Jadi walaupun stop dia pergi lagi kemana kan gitu Jadi kalau untuk syuting udah stop sih sebenarnya Kita coba kurangin lah banyak istirahat Kehamilan anak ketiga memang dirasakan sangat jauh dari anak keduanya Maka tak heran bila di kehamilannya kali ini Fenita merasa kembali hamil anak pertama Bahkan Ari mengaku Bila di kehamilan anak ketiganya ini dirasakan menjadi kehamilan yang cukup berat bagi Fenita Ari Malah beda gitu Jadi yang sekarang ini kayak baru lagi gitu Dia baru ngerasain kok seberat ini ya maksudnya kayak tekanannya lebih berat gitu Terus berat badannya dia tuh apa namanya naiknya gak jauh Bayinya naik terus dianya gak naik gitu Jadi kebanyakan ke perutnya gitu Jadi sebenarnya kalau sekarang lebih berat daripada hamil sebelumnya Morning sickness gak terlalu susah tidur ya Saya tuh kalau malam selalu mijitin ya sampai jam 4 Jam 4 pagi 4 pagi Mau pulang jam berapapun mijitin sampai jam 4 pagi Sambil tidur Kalau tidur tarik lagi tangannya mijitin Kalau punggungnya kan pegel gitu Terus bagian kakinya pegel gitu Jadi keluhannya di kaki sama di punggung Ini lebih berat dari kakak-kakaknya gitu Happy banget liatnya kita doakan semoga persalinannya lancar Ya pemirsa Fenita Ari pokoknya selamat juga bersama Ari Untung Kalau misalnya anda kangen sama Fenita Ari tenang Dia masih terus menemani anda tentunya di insert siang ya Berikutnya pemirsa seperti biasa Kalau misalnya laki-laki mencintai 3 hal di dunia ini Yang pertama adalah harta, tahta, kemudian juga wanita Tapi beda dengan Varel Bramasta yang mungkin sekarang ini Lebih mencintai harta, tahta, dan Pokemon Sesaat lagi jangan kemana-mana Hanya di insert pagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!